Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 6. IJ, aku hendak pergi sebentar, kau tontonlah dulu. Nanti kau tunggu aku di sini, aku akan segera kembali dengan segera kata Yohim kepada Kotai. Anak itu heran tetapi ia mengangguk juga. Cepat Yohim mengikuti lelaki berpakaian compang camping itu, di mana ia melihatnya lelaki berpakaian compang camping tersebut telah meninggalkan lapangan rumput itu menuju ke pintu kota di sebelah selatan. Ia terus juga menuju ke kiri dan menyusuri jalan kecil berumput, tidak lama kemudian tiba di muka kudil yang besar. Lelaki berpakaian compang camping itu menghampiri peran kudil tersebut, meletakkan tongkat kayunya dan kemudian merebahkan tubuhnya di situ. Rupanya ia ingin mengasuh. Yohim mengambil sebutir batu, ditimpukannya ke bahu pengemis itu. Walaupun tidak terlalu keras, karena Yohim menimputnya dengan perlahan tanpa memergunakan luekang toh batu itu telah menyambar mengeluarkan suara desiran yang cukup nyaring. Yohim bermaksud mempermainkan pengemis itu, tetapi ia jadi kecelai sendiri, karena pengemis itu menggoyangkan bahunya tanpa menggerakkan tubuhnya yang rebah. Batu itu telah berhasil dilakannya menyambar terus ke dinding kuil, untuk menimbulkan suara benturan yang cukup nyaring. Sedangkan lelaki berpakaian compang camping itu tetap rebah di tempatnya. Tanpa memperhatikan sekitarnya, bagaikan ia tidak mengetahui sambaran batu itu, dan ia mengelakan sambaran batu itu seperti secara kebetulan saja. Yohim tertegun sejenak, lalu mengambil dua butir batu lagi dan menimpuknya. Kali ini Yohim menimpuk mempergunakan dua bagian tenaga luekangnya. Kedua butir batu itu telah menyambar cepat sekali ke arah lutut si pengemis dan yang satunya lagi menyambar pahanya. Tetapi pengemis tersebut tiba-tiba mengangkat kakinya, mengulurkan tangannya, ia memperlihatkan sikap seperti menggaruk. Kedua butir batu itu telah lolos lagi tidak berhasil mengenai sasarannya menyebabkan Yohim jadi mengerutkan alisnya. Ha merupanya dia memang memiliki kepandayan yang tinggi, pantas saja tangannya lihai mencopet tanpa korbannya mengetahui bahwa isi saku mereka telah berpindah ke tangan pengemis ini. Siapakah dia sambil berpikir begitu, Yohim telah mengambil lagi dua butir batu dan melontarkannya kepada si pengemis dengan mempergunakan tenaga luekang lima bagian. Kedua butir batu itu menyambar cepat sekali berkesiuran keras. Dan dengan demikian walaupun orang yang memiliki kepandayan tinggi jika diserang seperti itu oleh Yohim, tentu sulit mengelakkan diri dalam keadaan rebah seperti itu. Tetapi pengemis itu tetap rebah di tempatnya seperti juga tidak mengetahui menyambarnya kedua butir batu itu. Waktu kedua butir batu tersebut menyambar dekat pada lengan dan dadanya, pengemis itu telah menggerakkan tangan kanannya. Tahu-tahu dengan mudah ia telah menyambuti kedua butir batu itu yang kemudian dibuangnya ke samping. Mulutnya juga mengoceh, jangan jel, keluarlah perlihatkan dirimu. Anak muda Yohim telah keluar melangkah mendekati pengemis itu, kemudian katanya, paman pengemis, rupanya engka seorang yang luar biasa. Tidak ku sangka di tempat seperti ini aku bisa menjumpai seorang yang memiliki kepandayan tinggi seperti kau pengemis itu telah tertawa hehehe dan melompat duduk. Ia memandangi Yohim dan kemudian katanya dengan suara yang tawar, pemuda tampan, tampaknya kepandayanmu tinggi sekali, dan aku tidak mungkin bisa menandinginya. Hemm engkau memuji aku tetapi dibalik dari pujianmu itu justru engkau hendak mengejeku, bukan Yohim. Tersenyum, ia mengangkat kedua tangannya yang dirangkapkan kemudian memberi hormat disertai kata-katanya, Paman pengemis, aku siyo dan bernama Hemm, tadi secara kebetulan aku melihat engkau telah mencopet uang dan barang milik orang-orang yang tengah menyaksikan wayang orang di padang rumput. Maka aku telah mengikuti kemari. Kalau boleh ku tahu, siapa engkau adanya, Paman pengemis-pengemis itu mementang kedua matanya lebar-lebar. Ia mengawasi Yohim dengan sorot metu yang tajam dan wajahnya jadi bersungguh-sungguh. Yohim, engkau kah yang bergelar? Sintiaw Tianlem tanyanya kemudian. Yohim mengangguk. Itulah julukan yang diberikan oleh sahabat rimba perselatan menyahuti Yohim. Pengemis itu telah melompat berdiri, lalu katanya, Bagus! Bagus! Tidak disangka akan bertemu dengan putra Sintiaw Taihiya Yoko. Hahaha, inilah yang dinamakan jodoh. Di mana kita berjodoh bertemu Yohim heran melihat sikap pengemis itu tetapi ia mengawasi saja. Sedangkan si pengemis telah berkata lagi sambil diiringi tertawanya. Aku Sinbok Khoai Kei, pengemis aneh berkayu sakti, Liu Ong Kiang. Akulah si pengemis yang selalu bekerja dengan kedua tanganku untuk memindahkan isi saku orang lain ke sakuku. Dan tentunya engkau telah mengetahui kebiasaan dari kami kaum pengemis, bukan? Telah lama aku mendengar namamu, di mana banyak orang-orang rimba perselatan yang memujaakan kepandayanmu yang tinggi dan hebat, maka aku dengan memeranikan diri telah melakukan perjalanan. Mengelilingi beberapa provinsi dan puluhan kota serta ratusan kampung untuk menemuimu, siapa sangka? Hari ini kita berjodoh untuk bertemu Yohem jadi heran, ia bertanya dengan perasaan ingin tahu, ada urusan apakah kau mencariku, Liu Lopeh, Paman Liu? Bolehkah aku mengetahui pengemis si Liu itu telah tertawa? Ia membungkukan tubuhnya mengambil tongkat kayunya yang ditimang-timangnya, Katanya kemudian, jika aku tidak memiliki urusan penting, untuk apa aku melakukan perjalanan jauh, mendatangi berbagai tempat berusaha untuk bertemu denganmu, Yoh Kong Ju? Sekarang baiklah kita duduk-duduk dulu. Nanti akan ku jelaskan Yohem telah duduk di tempat yang ditunjuk oleh pengemis si Liu itu Sedangkan pengemis Liu Ong Ki yang telah duduk di tempatnya semula, sambil tertawa ia bilang, Aku Liu Ong Ki yang sesungguhnya tidak pernah mengharapkan bantuan orang lain, tetapi sekali ini justru tengah menghadapi suatu urusan yang cukup penting dan juga bisa membahayakan kami kaum pengemis, maka itu sengaja aku mencarimu Yoh Kong Ju, untuk meminta bantuanmu. Entah kau bersedia atau tidak membantu kami katakanlah Liu Opeh, jika memang aku bisa membantumu, tentu aku bersedia membantunya, tetapi justru sekarang ini persoalannya saja belum ku ketahui menyahuti Yohem. Tentu dengan memandang muka Oe Ye Yong Pang Ju yang pernah memimpin partai kami, partai Kei Pang, tentu Yoh Kong Ju bersedia untuk membantu kami. Sesungguhnya kami tengah dalam. Kesulitan yaitu dua orang pemimpin kami telah mengalami suatu bencana yaitu ditangkap oleh pihak kerajaan Boan Chiu, di mana mereka sesungguhnya telah berusaha menghindarkan bentrokan dengan pihak Boan Chiu, namun tanpa disengaja telah terjadi urusan yang agak aneh-urusan aneh, apakah itu Liu Opeh tanya Yohem semakin ingin mengetahui. Pengemis itu menghela nafas, ia menggerak-gerakan kayu di tangannya, tongkat itu ditimang-timangnya sambil dipandanginya. Akhirnya ia berkata dengan suara yang agak perlahan, kedua pemimpin kami masing-masing San Tiang Lo dan K.H.U. Tiang Lo, setengah tahun yang lalu secara kebetulan mereka berada di kota Po Sang Kuan di dalam bilangan Kang O. Sebagai mana biasa, mereka tidak pernah mencampuri urusan yang biasa saja, karena mereka sebagai Tiang Lo kami, tentu tidak sembarangan mencampuri urusan yang tidak penting. Mereka baru turun tangan jika memang benar-benar menyaksikan urusan yang tidak adil, dan itupun jika memang urusan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh anggota Kepang. Tetapi pada malam itu, waktu kedua Tiang Lo kami tengah tidur di sebuah kuil rusak, yang terdapat di kota tersebut mereka mendengar suara ribut-ribut di luar kuil. Keduanya sebetulnya merasa segan untuk bangun dari tidur mereka, tetapi suara ribut-ribut itu disusul dengan bentrokan senjata tajam yang ramai sekali, menyebabkan mereka tertarik juga dan keluar untuk melihatnya. Ketika berada di luar kuil, dilihatnya seorang berpakaian hitam dengan muka yang tertutup topeng terbuat dari kain hitam juga tengah mempergunakan pedang di tangan kanannya telah melakukan perlawanan terhadap puluhan tertara Mongolia yang mengekungnya dengan rapat. Di antara tentara Mongolia itu terdapat juga ahli-ahli silat yang memiliki kepandayan tinggi, sehingga lelaki bertopeng hitam tersebut tidak bisa melarikan diri dan memecahkan kepungan tersebut. Kedua tiang lokami yang menyaksikan jalannya pertempuran itu, jadi tergerak hatinya. Mereka telah menyaksikan ketidakadilan seperti itu, di mana seorang dirisi orang bertopeng hitam tersebut diketung dan dikurung ketat oleh puluhan orang-orang lawannya itu. Apalagi yang mengurungnya itu adalah para tentara Mongolia, dengan begitu, keduanya akhirnya menerjang maju untuk memberikan bantuannya kepada orang bertopeng hitam itu. Tetapi tanpa disadari oleh mereka justru kedua tiang lokami itu telah melakukan suatu kesalahan. Dengan ikut campurnya mereka dalam urusan tersebut. Mereka telah melibatkan diri dalam urusan yang berekor panjang sekali. Memang dengan majunya kedua tiang lokami itu, di mana Shantianglo dan KHU Tianglo memiliki kepandayan tinggi, bisa memberikan kesempatan untuk orang bertopeng hitam itu bernapas karena begitu turun tangan kedua tiang lokami berhasil melemparkan tiga orang tentara Mongolia yang mengepung orang bertopeng hitam itu. Dengan datangnya bantuan kedua tiang lokami, orang bertopeng hitam tersebut semakin bersemangat. Setelah memutar pedannya lebih cepat disertai oleh tenaga luokangnya yang tersalur lewat pedannya, di samping itu ilmu kiam hoatnya memang luar biasa telah menyambar-nyambar dengan kuat. Dua orang tentara Mongolia telah berhasil dilukai mereka. Sambil melakukan perlawanannya terus kepada pengepungnya itu, beberapa kali orang bertopeng hitam itu mengucap terima kasihnya kepada kedua tiang lokami. Dalam suatu kesempatan, ia melompat ke dekat kedua tiang lokami, di mana KHU Tianglo dan Santianglo jadi berdiri saling memunggungi dengan orang bertopeng tersebut. Tentara Mongolia tersebut rupanya jadi semakin gusar melihat kawan-kawan mereka yang banyak berjatuhan di tangan KHU Tianglo dan Santianglo, di samping itu ada beberapa orang yang telah menjadi korban ketajaman pedannya si orang bertopeng hitam tersebut. Beberapa orang dari rombongan tentara Mongolia yang memiliki kepandayan tinggi telah memutar senjata mereka dengan ganas menyambar-nyambar pada Santianglo, KHU Tianglo dan orang bertopeng hitam itu. Sampai akhirnya pertempuran yang berlangsung itu semakin lama jadi semakin seru. Dua orang dari rombongan tentara Mongolia telah berhasil dirobohkan kembali oleh kedua Tianglo kami, membuat rombongan tentara Mongolia tersebut melakukan kepungan mereka semakin ganas. Sedangkan beberapa orang di antara mereka telah berteriak kepada orang bertopeng hitam itu, sebelum KHU menyerahkan kembali peta itu kepada kami, KHU akan kami kejar terus, kemanapun KHU melarikan diri. Walaupun engkau mengundang kawanmu, kami bisa saja meminta bantuan dari Kota Raja untuk melakukan pengejaran ke segala penjuru. Sambil berkata begitu, segera rombongan tentara Mongolia tersebut melakukan tikaman, bacokan dan serangan tangan kosong yang semakin kuat dan mendesak. Tetapi kedua Tianglo kami memiliki kepandayan tinggi, sedangkan orang bertopeng hitam itu juga memiliki kepandayan yang tidak rendah. Dengan demikian rombongan tentara Mongolia tersebut, walaupun berjumlah banyak, toh tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Setelah bertempur setian lama lagi, akhirnya orang bertopeng hitam itu berkata kepada KHU Tianglo, Katanya, Ingkong, ada sesuatu yang hendak kami titipkan, harap Ingkong mau menerimanya dan sebelum KHU Tianglo sempat menyahuti, di waktu itulah orang bertopeng hitam tersebut menyusupkan sesuatu barang ke dalam tangan KHU Tianglo, dan tahu-tahu tubuh orang bertopeng hitam itu telah melompat berjumpalitan di tengah udara dan tubuhnya seperti seekor burung telah melayang di tengah udara, tiba di luar gelanggang pertempuran itu. Dia tidak berhenti sampai di situ saja, tubuhnya telah melompat lagi dan beberapa kali menjejakan kakinya. Ia telah terpisah puluhan tombak. Orang bertopeng hitam tersebut bermaksud melarikan diri. KHU Tianglo kami telah melirik barang yang ada di tangannya, segulung kertas. Rupanya benda ini yang tengah diperebutkan antara orang bertopeng hitam itu dengan rombongan tentara Mongolia tersebut. Melihat orang bertopeng hitam hendak melarikan diri, di waktu itulah tampak beberapa orang tentara Mongolia telah mengejarnya. Namun seorang yang berpakaian sebagai perwira dan rupanya menjadi pemimpin mereka telah membentak, Kembali, biarkan dia pergi, peta yang kita kehendaki berada di tangan pengemis itu maka tentara. Mongolia yang beberapa orang itu telah kembali ke gelanggang pertempuran mengepung KHU Tianglo dan Santianglo. KHU Tianglo sendiri sesungguhnya tidak sudi dititipi barang tersebut karena ia bersama Santianglo hanya berbaik hati hendak membantu orang bertopeng hitam tersebut. Ia tidak menyangka orang bertopeng hitam itu akan menitipkan barang itu dengan kera begitu, tanpa meminta persetujuannya lagi telah menyesapkan gulungan kertas tersebut ke dalam tangannya. Tetapi hendak mengembalikannya juga sudah tidak keburu lagi, karena orang bertopeng hitam itu telah lenyap di telan kegelapan malam. KHU Tianglo kami dan Santianglo memberikan perlawanan yang gigih terhadap terjangan tentara Mongolia itu, malah Santianglo telah berkata perlahan pada KHU Tianglo, tinggalkan mereka lalu kedua Tianglo kami itu dengan gesit telah melarikan diri. Mereka memiliki ginkang yang mahir, dengan demikian mereka bisa meninggalkan para lawannya itu dengan mudah lalu bagaimana? Tanya Yohem yang tertarik hatinya. Liu Ong Tiang menghela nafas dalam-dalam, lalu katanya, tetapi rupanya memang pihak orang Mongolia telah menyebar orang-orang yang sangat banyak, di antara mereka juga terdapat jago-jago berkepandaian tinggi yang bertugas di Istana Kublaikan. Rupanya peta yang telah berada di tangan KHU Tianglo dibutuhkan sekali oleh mereka, benda yang sangat berharga sekali. Kedua Tianglo kami itu dikejar oleh peluhan jago-jago kelas 1 dari Istana Kublaikan. Akhirnya dengan kerum mengepung yang rapat. Dan juga dengan mempergunakan segala akal licik, kedua Tianglo kami itu bisa mereka tawan Yohem mengangguk mengerti. Jadi maksud Liu Ong Tiang hendak meminta aku agar membantui pihak Kei Pangguna membebaskan kedua Tianglo kalian dari tangan pemerintah Mongolia tanya Yohem. Wajah Liu Ong Tiang berubah muram. Ia menunduk sejenak, lalu mengangguk perlahan dan mengawasi Yohem. Jika memang hendak dikatakan sesungguhnya memalukan sekali. Kei Pangguna sesungguhnya memiliki cukup banyak jago-jago yang memiliki kepandaian tinggi. Memang harus diakui sejak ditinggal oleh Hang Pangcu, Ang Cip Kong, Kei Pang mengalami banyak kemunduran. Sebab waktu jabatan Pangcu dipegang OEYong Pangcu justru seluruh perhatian OEY Pangcu tidak bisa dicurahkan seluruhnya untuk kemajuan Kei Pang. Di samping itu juga memang tengah pecah peperangan antara kerajaan Song dengan tentara Mongolia sehingga OEY Pangcu sibuk untuk berjuang mengerahkan seluruh tenaga dan perhatiannya guna mempertahankan kota Siangyang. Setelah itu OEY Pangcu menyerahkan jabatan Pangcu itu kepada Pangcu kami yang sekarang, selama ini Kei Pang belum lagi dapat memupuk kekuatan tunggal seperti di masanya jabatan Pangcu dipegang oleh Ang Cip Kong Pangcu, di mana banyak juga tokoh-tokoh Kei Pang yang bermaksud memisahkan diri dari Kei Pang. Ada yang hendak mengambil jalannya masing-masing, begitu juga dengan pimpinan-pimpinan daerah tidak begitu. Mematuhi pula perintah dari pusat, mereka seperti berdiri sendiri-sendiri. Itulah sebabnya kini Kei Pang kekurangan tenaga yang benar-benar memiliki kepandaian benar-benar tinggi, Yohem menghela nafas, ia ikut menyesali Kei Pang yang mengalami perpecahan seperti itu. Dengan begitu, sebuah partai pengemis yang semula begitu kuat dan disedani oleh seluruh orang-orang rimba persilatan, yang memiliki banyak sekali jagonya dan menguasai seluruh daratan Tionggoan dengan anggota pengemisnya tersebut, kini tampaknya mulai menuju ke jurang perpecahan. Dengan begitu, berarti Kei Pang semakin lama semakin lemah. Dan jika tidak segera diusahakan untuk memulihkan keadaan Kei Pang, jelas partai pengemis itu akan bertambah lemah juga. Lalu sekarang apa rencana Li Ulupeh tanya Yohem? Si pengemis yang bergelar Sinbok Koai Kei tersebut menghela nafas dengan sikap yang mengandung penyesalan, katanya, sesungguhnya KHU Tiang Lo dan San Tiang Lo telah bersepakat untuk memulihkan keadaan Kei Pang, guna membentuk beberapa pimpinan Kei Pang di daerah yang baru, untuk memulihkan kewibawaan Kei Pang. Tetapi itu baru merupakan rencana belaka, dan cita-cita kedua Tiang Lo kami itu belum lagi berhasil, mereka telah berurusan dengan peta yang diperebutkan oleh pemerintah Mongolia tersebut, di mana akhirnya mereka telah kena ditawan oleh orang-orang Mongolia. Sedangkan orang bertopeng hitam itu, yang memang memiliki kepandayan tinggi dan telah menyerahkan gulungan peta itu. Kepada KHU Tiang Lo sampai sekarang ini belum lagi diketahui siapa adanya dia. Aku telah berusaha menyelidiki, tetapi sejauh itu belum juga berhasil mengetahui siapa adanya orang bertopeng hitam itu yang merupakan sumber dari tertangkapnya KHU Tiang Lo dan San Tiang Lo oleh tentara Mongolia. Ia waktu itu Yohem telah mengerutkan sepasang alisnya. Ia berkata ragu-ragu, namun selama berkelana di dalam merimba persilatan, aku belum pernah mendengar ada seorang tokoh persilatan dengan memakai topeng hitam sebagai penutup mukanya Liu Ong Tiang telah menghela nafas. Ia berkata lagi, namun sebulan yang lalu justru aku telah berhasil mendengar kabar selentingan, bahwa orang yang memakai topeng hitam itu adalah seorang tokoh dari pintu perguruan Butong Pei. Namun sejauh itu kebenaran berita yang kuperoleh dari sahabat rimba persilakan, belum lagi dapat dipastikan Yohem memperlihatkan sikap terkejut, lalu tanyanya, apakah, apakah orang Butong Pei akan melakukan tindakan seperti itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mereka tentu merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dan terhormat. Tidak mungkin karena disebabkan peta itu, mereka lalu mencuci tangan dan menyebabkan pihak Keipang yang berurusan dengan pihak tentara Mongol Taliu Ong Tiang mengangguk. Katanya, memang kaum Butong Pei merupakan orang-orang, rimba persilatan yang memiliki kedudukan yang dihormati oleh setiap sahabat rimba persilatan. Namun justru orang yang melakukan tindakan ini merupakan murid yang telah keluar dari pintu perguruan tersebut. Ia bekerja hanya seorang diri. Jadi bukan maksudku bahwa ia bekerja atas nama Butong Pei siapakah orang itu Li Ulo Pei? Tahukah engkau akan namanya? Tanya Yohem. Si pengemis menggelengkan kepalanya perlahan, lalu katanya dengan suara yang mengandung penyesalan, aku belum lagi mengetahui, cuma menurut kabar-kabar selentingan. Orang itu adalah salah seorang murid tingkat ketiga dari Butong Pei. Mengapa Lo Pei tidak menanyakan langsung kepada pihak Butong Pei? Tanya Yohem. Aku telah mengunjungi dua kali pintu perguruan tersebut. Namun sejauh itu pihak Butong Pei menyatakan bahwa mereka tidak mencampuri lagi urusan murid yang telah diusir dari pintu perguruan tersebut. Dan ketika ku tanyakan siapakah adanya murid Butong Pei yang telah diusir dari pintu perguruan tersebut, pihak Butong Pei tidak bersedia menyebutkannya. Karena menurut mereka itulah rahasia rumah tangga pintu perguruan tersebut. Tetapi Lo Pei, jika memang kita langsung menemui Chiang Bun Jin Butong Pei dan menceritakan kesulitan yang dialami oleh pihak Kei Pang, di mana jelas akan menimbulkan pergolakan yang tidak mengembirakan di dalam rimba persilatan tentu Chiang Bun Jin Butong Pei bersedia memberitahukan siapa-siapa saja murid Butong Pei yang telah diusir oleh pihak pintu perguruan tersebut. Liu Ong Pei yang tersenyum pahit, ia berkata, justru kami dari pihak Kei Pang juga tidak memiliki muka yang begitu tebal untuk terlalu merendahkan diri pada pihak Butong Pei. Bukankah jika mereka mengatakan bahwa Kei Pang memiliki banyak orang-orangnya yang berkepandaian tinggi, dan kini ternyata tidak memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan persoalannya dengan pihak tentara Mongolia itu, akan mendatangkan malu buat kami. Terlebih lagi yang kini ditahan oleh pihak kerajaan Mongolia itu adalah kedua Tiang Lo kami, yang memiliki kedudukan tidak rendah dalam Kei Pang. Sampai mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari tangan pihak Mongolia tersebut, huh, itu hanya akan menjadi bahan tertawa yang tidak mengenakan hati kami pihak Kei Pang Yo Him menghela nafas. Lalu tindakan apa yang hendak dilakukan oleh pihak Kei Pang dalam usaha menolong kedua Tiang Lo kalian itu, Li Ule Peh tanya Yo Him. Sesungguhnya dari pihak Kei Pang kami telah menyusun rencana untuk melakukan penyerbuan ke tempat kedua Tiang Lo kami itu ditahan, guna membebaskannya dengan mempergunakan kekerasan. Namun kami masih mempertimbangkan akibat yang akan muncul, di mana akan menyebabkan goncangan yang terlalu luas untuk rimba persilatan. Di samping itu akan menimbulkan jatuhnya korban yang tidak sedikit dan setelah menyahuti begitu, Liu Ong Tiang menjadi serba salah, lalu ia menghela nafas berulang kali dengan wajah yang semakin muram. Yo Him tertawa perlahan untuk menghibur Liu Ong Tiang, pengemis Kei Pang itu, katanya kemudian, jika memang Liu Lu Peh hendak pergi menolongi KHU Tiang Lo dan San Tiang Lo dari tangan orang-orang Mongolia itu, tidak perlu sampai mengerahkan anggota Kei Pang seperti apa yang disebut oleh Liu Lu Peh tadi. Cukup jika kita bersama beberapa tokoh Kei Pang lainnya yang benar-benar memiliki kepandayan tinggi dan bisa diandalkan untuk pergi menolongnya, Liu Ong Tiang menghela nafas lagi. Wajah masih bermuram doja seperti tengah berpikir keras, lalu berkata lagi, kalau saja memang Liu Kong Chu bersedia untuk membantu kami tentu urusan akan menjadi beres dengan mudah tentu saja aku mau untuk membantu pihak Kei Pang terlebih lagi ini merupakan urusan penasaran dari Kei Pang, bukan menipiskan urusan yang buruk. Mengapa aku harus menolak membantu Kei Pang? Tetapi sayang justru kini aku tengah berusaha menolong jiwa seseorang, menolong jiwa seseorang tanya Liu Ong Tiang terkejut. Yohem mengangguk. Ya, seorang sahabat telah terkena racun yang hebat dan kini dalam keadaan yang menguatirkan sekali, maka aku harus mencari obat untuk menyembuhkannya. Waktu dan kesempatan yang ada hanya lima hari saja selewatnya dari waktu itu ia akan menemui kematian dengan Kei Pang yang mengerikan sekali, yaitu dengan tubuh mencair busuk. Liu Ong Tiang memperlihatkan wajah terkejut, tanyanya, racun apa yang yang telah mengendap di tubuhnya Yohem menghela nafas. Sahabat itu di Lukai Tok Ong Ki U Chie yang mempergunakan racun Sam Hun Tok yang menurut katanya hanya bisa disembuhkan oleh Sam Toh Leong Lie Go Chiang, iblis yang menetap di So Chi U. Tetapi itu tidak mungkin karena dari kota ini tidak mungkin mencapai pulang pergi hanya dalam lima hari. Kasihan sekali nasib sahabat itu mendengar disebutnya nama Tok Ong Ki U Chie dan Sam Toh Leong Lie Go Chiang Luka Liu Ong Kiang jadi berubah hebat, katanya dengan suara yang terbata-bata, inilah urusan yang tidak main-main. Tentunya sahabatmu itu Kong Chu merupakan seorang rimba peralatan yang memiliki kepandayan tinggi sekali. Siapakah sahabatmu itu? Kong Chu dia si Chin dan bernama Piao Ho, menjelaskan Yohem. Kini ia tengah rebah tidak berdaya di dalam kamar rumah penginapan. Mari kita melihat keadaannya ajak Liu Ong Kiang sambil berdiri dari duduknya. Yohem mengangguk, katanya, tetapi kita harus menjemput Kotai Dul Kotai. Siapa dia seorang sahabat kecil? Ohaha Liu Ong Kiang dan Yohem telah pergi ke tempat pertunjukan wayang orang, waktu itu pertunjukan tengah berlangsung seru dengan adegan pertempuran. Seluruh penonton tengah asyik menyaksikan pertunjukan tersebut. Begitu juga halnya dengan Kotai yang tengah berdiri sambil sekali-sekali bersorak girang melihat remainya adegan pertempuran yang terjadi di atas panggung pertunjukan itu. Yohem segera menghampiri Kotai dan mengajak anak itu untuk kembali ke rumah penginapan. Liu Kotai tidak membantah, ia bersama Yohem dan Liu Ong Kiang telah kembali ke rumah penginapan. Waktu mereka tiba di kamar penginapan, tampak Chin Piao Ho tengah rebah di atas pembaring dengan muka yang pucat kehijau-hijauan. Napasnya juga perlahan dan lemah sekali. Sepasang matanya terpejam rapat. Yohem menghampiri pembaringan, memegang perlahan tangan Chin Piao Ho. Kemudian katanya dengan suara yang mengandung kekhawatiran, Cinto aku, bagaimana keadaanmu? Apa yang engkau rasakan Chin Piao Ho membuka matanya, dan memandang dengan sinar matelesu tidak bercahaya kepada Yohem. Kemudian melirik kepada Liu Ong Kiang dan Kotai yang bersama Yohem. Rasanya sulit sekali bagi aku berharap bisa hidup lebih lama lagi, paling lambat mungkin hari ini aku masih bisa bertahan, setelah itu mungkin aku akan putus jiwa kata Chin Piao Ho dengan suara yang lemah. Yohem memaksakan diri untuk tertawa guna menghibur dan memberikan semangat kepada Chin Piao Ho, lalu katanya, kau jangan berkata begitu Cinto aku, aku akan berhasil untuk mencarikan obat dan usaha menolong jiwamu dari kematian, engkau tenang-tenanglah beristirahat, jangan terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak. Chin Piao Ho menghela nafas, ia tampaknya putus asa. Li Ku Ong Hang yang sejak tadi mengawasi keadaan Chin Piao Ho, telah menoleh kepada Yohem, lalu katanya hati-hati, Yoh Kong Cu, aku mengerti sedikit-sedikit mengenai ilmu racun, karena kami kaum pengemis sering menangkap pular dan kalah jengking. Dengan begitu aku mengenal beberapa jenis racun. Walaupun Kong Cu tadi telah mengatakan bahwa sahabatmu ini terluka oleh racun Sam Hun Tok, tetapi ku kira ada baiknya aku memeriksa lukanya itu dulu Yohem Girang mendengar perkataannya si pengemis, ia mengangguk sambil katanya-katanya, jika memang Li U Lopeh ingin menolongi Chin To'aku, mengapa aku harus menghalangi? Tidak ada salahnya jika Li U Lopeh memeriksa keadaannya. Siapa tahu Li U Lopeh bisa mengobatinya? Aku hanya mengerti sedikit sekali mengenai beberapa jenis racun, tetapi aku akan berusaha untuk memperpanjang daya bertahan saudara Chin itu sambil berkata begitu, Li U Ong Pi yang menghampiri ke dekat pembaringan lalu dengan dibantu oleh Yohem. Ia telah melepaskan pakaian atas Chin Piao Ho, di mana di dekat pundaknya tersebut tampak sebuah luka yang telah bersemuh hitam, daging di sekitarnya luka itu mulai membusuk dan menyiarkan bau yang tidak sedap untuk hidung, juga warna hitam gelap itu telah melebur ke dekat punggung serta ketiak. Sekali lihat saja, segera bisa diketahui bahwa Chin Piao Ho telah terluka berat dan racun mulai bekerja. Memang jika racun tersebut telah menjalar sampai ke jantung, jangan harap Chin Piao Ho mengharapkan dapat hidup lebih lama lagi dan di waktu itu tubuhnya akan mencair dan membusuk. Li U Ong Pi yang mengerutkan alisnya. Wajahnya muram ketika melihat keadaan luka yang diderita oleh Chin Piao Ho. Malah akhirnya pengemis itu telah menghela nafas dalam-dalam, katanya dengan suara perlahan, memang racun semhuntok racun yang sangat dasyat. Aku baru kali ini melihat luka yang demikian hebat, dan tidak ku sangka bahwa semhuntok dapat bekerja perlahan namun kesudahannya demikian hebat. Menurut Yo Kong Chu, Saudara Chin ini telah diberikan obat oleh Tabit, tetapi obat itu rupanya hanya dapat membendung menjalarnya racun untuk waktu yang tidak begitu lama. Menurut pengelihatanku, paling lambat besok. Saudara Chin tidak akan sanggup bertahan lagi dan Li U Ong Pi yang menghela nafas berulang kali. Yo Him mengawasi khawatir pada pengemis itu dan Chin Piao Ho bergantian lalu dengan ragu-ragu. Katanya, apakah tidak ada jalan lain untuk menolong Chin Toa Ko agar ia bisa bertahan lebih lama lagi? Li U Ong Ki yang berdiam diri sejenak namun akhirnya menyahuti juga, bisa, jika saja memperoleh pil Suat Lian Tia Tan, pil teratai emas besi. Sayang sekali obat yang diramu dengan campuran Suat Lian dari puncak Tian San itu jarang sekali bisa diperoleh. Padaku terdapat pil Kim Lian Tan, pil teratai emas, tetapi aku belum tahu apakah pil yang kumiliki ini bisa mencegah menjalarnya racun Semhuntok lebih jauh. Untuk menyembuhkan dan memunahkan racun Semhuntok dengan mempergunakan pil lobatku itu, memang tidak bisa, namun mudah-mudahan saja bisa memperlambat menjalarnya racun yang enas itu, karena sedikitnya Kim Lian Tan dibuat mempergunakan campuran racun Slat Lian juga hanya sedikit sekali, dan setelah berkata begitu, Li U Ong Ki yang merogoh sakunya. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna merah, di dalam botol tersebut terdapat dua butir pil berwarna coklat tua. Pengemis tersebut lantas saja mengeluarkan sebutir, lalu melanjutkan keterangan, pil ini sesungguhnya ku peroleh dari seorang aneh dari kunlun yang pernah bertemu denganku secara kebetulan. Ia memberikan aku tiga butir. Tetapi yang sebutir telah dipergunakan untuk mengobati luka seorang anggota Kepang, maka pil mujijat ini hanya tinggal dua butir. Tetapi kurasa luka yang diderita oleh saudara Chin itu cukup parah. Untuk mencegah menjalarnya racun Sam Hun Tok lebih jauh, ia harus memakan kedua butir pil ini. Sekarang dimakannya sebutir dan sore nanti ia baru memakannya sebutir lagi. Sambil berkata begitu, Li U Ong Ki yang telah menghampiri pembaringan. Memijit rahang Chin Piao Ho meminta Chin Piao Ho membuka mulutnya. Chin Piao Ho yang memang telah berputus asa dan sudah tidak memiliki harapan hidup, tanpa Rewel telah membuka mulutnya. Dan setelah pil Kim Lian Tan dimasukkan ke dalam mulutnya, di mana Chin Piao Ho merasakan bau harum menyegarkan tersiar dari pil tersebut, ia menelannya. Nah, sekarang kau istirahat dulu, saudara Chin. Nanti kau harus memakan yang sebutir ini lagi. Mudah-mudahan saja pil Kim Lian Tan ini bisa memperlambat menjalarnya racun Sam Hun Tok itu kata Li U Ong Ki yang kemudian. Terima kasih atas pemberian pil obat itu kata Chin Piao Ho dengan suara yang tidak begitu lancar. Pil itu merupakan obat mujijat yang tidak ternilai harganya, dan saudara telah memberikan kepadaku. Entah bagaimana nanti aku membalas budimu kata-kata itu tidak bisa diteruskan, karena Chin Piao Ho merasakan sakit yang luar biasa pada lukanya. Ia mengerang perlahan sambil meringis. Li U Ong Ki yang menghela nafas, ia bilang, jangan terlalu banyak bicara dan bergerak dulu. Nah, tidurlah. Mungkin lebih baik lagi, bila engkau bisa tidur untuk istirahat, sehingga tidak banyak gerak dan obat bekerja lebih baik. Saudara Chin Chin Piao Ho hanya mengangguk dan memejamkan matanya rapat-rapat. Namun mukanya masih meringis menahan sakit yang luar biasa. Keadaannya mengenaskan sekali. Menyaksikan itu, Yo Hem menghela nafas berulang kali, sedangkan Ko Tsai yang sejak tadi hanya bisa mengawasi saja, jadi berdiri dalam dengan hati yang bingung dan berkasihan. Ia bingung karena memang Ko Tsai tidak bisa melakukan sesuatu apapun juga. Berkasihan karena melihat keadaan Chin Piao Ho seperti itu. Setelah melihat Chin Piao Ho memejamkan matanya rapat-rapat dan akhirnya perasaan sakit yang dideritanya mulai berkurang, sebab mukanya tidak meringis seperti tadi. Yo Hem mengajak Ko Tsai dan Liu Ong Tiang untuk keluar dari kamar tersebut. Mereka duduk di ruang bawah, di mana Yo Hem memesan teh dan beberapa macam makanan kecil. Banyak yang dibicarakan oleh Yo Hem dan Liu Ong Tiang yaitu mengenai perkembangan dunia perselatan di saat itu. Waktu Yo Hem menceritakan perihal dia menolongi Ko Tsai dari tangannya wanita Sinting Tokui Sintie Hilbok Lan, si pengemis mengerutkan alisnya. Perempuan Sinting itu memang banyak menimbulkan keonaran akhir-akhir ini, karena telah cukup banyak juga jago-jago Kang Ho yang menjadi korbannya. Dalam tiga tahun, perempuan Sinting dengan selalu membawa bawah mayat bayi yang telah diawetkan itu memang telah dicari oleh beberapa orang tokoh Kang Ono untuk ditumpas. Ia bertangan telengas dan juga menurut apa yang sering ku dengar, setiap kali tulun tangan selalu membinasakan korbannya dengan kejam sekali setelah berkata begitu, Liu Ong Tiang menghela nafas berulang kali, baru melanjuti lagi perkataannya, memang belakangan ini. Sejak berakhirnya peperangan dan berhasilnya ku belaikan menguasai daratan Tiong Goan, cukup banyak jago-jago yang bermunculan di dunia Kang O. Dan yang membuat aku heran, mereka umumnya merupakan jago-jago muda yang memiliki kepandayan tidak rendah. Inilah yang merupakan ancaman tidak kecil buat rimba persilatan, karena syukur jika jago-jago muda itu mengambil jalan pek tu, putih dan lurus. Tetapi jika mereka yang masih berusia muda dan berdarah panas itu memilih jalan hek tu, maka akan menimbulkan bencana yang tidak kecil buat Kang O. Yohim mengangguk. Apalah yang dikatakan oleh Liu Lupeh memang tepat, kata Yohim. Dalam hal ini memang harus diperhatikan baik-baik. Karena sepak terjang dari jago-jago muda itu yang bermunculan cukup banyak dengan kepandayan tinggi. Dibiarkan begitu saja mereka mengumbar keganasan mereka, miscaya korban-korban yang berjatuhan akan banyak sekali, sedangkan tokoh sakti yang telah kecewa dengan kekalahan kerajaan kita dan berkuasanya Kubilaikon di daratan Tionggoan ini benar-benar mengundurkan diri dan hidup mengasingkan diri di tempat tertentu, sudah tidak mau mencampuri lagi urusan Kang O. Liu Ong yang berdiam diri sejenak. Namun akhirnya dia mengawasi Kotai. Dia mengawasi agak lama dan teliti sekali, seperti juga terdapat sesuatu yang menarik pada diri Kotai. Anak yang baik memuji Liu Ong Tiang akhirnya. Tampaknya anak ini memiliki bakat dan tulang yang baik sekali untuk mempelajari ilmu silat. Apakah ia murid Yoh Kong Chu sambil bertanya begitu, Liu Ong Tiang juga telah menoleh kepada Yohem. Yohem menggeleng, ia cepat-cepat menceritakan siapa adanya Kotai dan bagaimana terjadi pertemuan di antara mereka. Pula Yohem menceritakan riwayat Kotai seperti apa yang pernah Kotai ceritakan padanya. Rupanya Liu Ong Tiang tertarik sekali pada Kotai yang dipujinya sebagai seorang anak yang memiliki bakat berkepandaian tinggi, bimbingan yang baik dari seorang yang tangguh di kemudian hari. Namun waktu mereka bercakap-cakap seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar suara ribut-ribut di luar rumah penginapan. Suara jerit ketakutan dan teriakan-teriakan kaget. Yohem dan Liu Ong Tiang saling pandang. Lalu keduanya cepat-cepat keluar untuk melihat apa yang tengah terjadi itu. Ternyata di jalan raya tampak orang-orang wanita dan laki-laki berlari-lari sambil berteriak-teriak ketakutan, semuanya tengah mencari tempat persembunyian. Banyak juga yang lari menerobos masuk ke dalam rumah penginapan dengan muka yang pucat. Yohem dan Liu Ong Tiang mengerutkan alisnya. Ia melihat dari arah mana orang-orang itu datang berlari ketakutan dan segera juga mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Karena terpisah peluhan tombak dari tempat mereka berada, tampak tengah mendatangi makhluk yang cukup mengerikan, bermulup putih dan tinggi besar sambil melompat-lompat setengah berlari mengeluarkan suara arangannya yang keras sekali, menyeramkan. Makhluk mengerikan itu tidak lain dari seekor. Biruang putih, yang bulunya bagaikan tumpukan salju, giginya yang panjang runcing itu tampak mengerikan sekali setiap kali binatang buas tersebut menyeringai. Yohem dan Liu Ong Tiang jadi heran entah dari mana datangnya binatang buas tersebut, karena inilah merupakan peristiwa yang jarang sekali terjadi bahwa di tengah-tengah keramaian kota muncul makhluk buas seperti itu. Sedangkan biruang berbulup putih yang tinggi besar itu telah berlari-lari kecil sambil melompat-lompat dan mengeluarkan sekali-sekali suara arangannya yang menyeramkan di jalan raya yang sepi. Semua orang yang tadi berada di jalan raya telah bersembunyi dengan ketakutan. Entah dari mana datangnya makhluk itu menggumam Liu Ong Tiang dengan suara yang berlahan. Ini tidak boleh dibiarkan saja. Terutama jika biruang itu mengamuk, tentu bisa menimbulkan korban JWA Yohem mengangguk, namun belum lagi ia menyahut, Liu Ong Tiang menjejakan kakinya. Tubuhnya melompat ke tengah jalan raya dengan beberapa kali lompatan lagi. Dia telah berada di depan biruang putih itu, menghadangnya, ingin meringkus. Biruang berbulup putih itu memiliki ukuran tubuh dua kali tinggi dari tubuh Liu Ong Tiang dan juga kuku jari-jari tangan dan kakinya tampak begitu runcing, mengerikan sekali. Belum lagi taring-taring yang menonjol di mulutnya, di mana tampak menyeramkan setiap kali ia menyeringai. Melihat ada seseorang yang merintangi. Jalannya, biruang putih itu telah menepuk-nepuk kedua tangannya pada dadanya dan mengeluarkan raungan yang keras sekali. Liu Ong Tiang tidak jari menghadapi binatang buas tersebut, ia telah bersiap-siap untuk membekuk binatang yang sangat menyeramkan itu. Sin Bok Ko Aikei ini memang seorang pengemis yang lihai, ia merupakan seorang tokoh keipang, dengan demikian, kepandainya pun tinggi sekali. Menghadapi mahluk buas seperti ini, sama sekali ia tidak khawatir akan kena dicengkeram atau akan dirobek-robek karena memang Sin Bok Ko Aikei Liu Ong Tiang bisa saja memergunakan ginkangnya yang tinggi untuk menghadapinya. Setelah meraung keras seperti itu, tahu-tahu mahluk buas tersebut menubruk akan memeluk Liu Ong Tiang. Gerakan yang dilakukannya sangat cepat sekali. Liu Ong Tiang yang telah bersiap-siap segera melompat menyingkir ke samping, di ruang berbuluk putih itu menubruk tempat kosong. Penasaran sekali binatang buas tersebut, ia telah mengerang lagi dengan keras dan menubruk kembali. Tubuhnya yang tinggi besar bergerak secepat kilat, sehingga seperti juga gulungan warna putih belaka yang menerjang kepada Liu Ong Tiang. Diam-diam Liu Ong Tiang terkejut karena kera menerjang di ruang putih itu sangat lincah, dan juga anehnya menurut gerakan dari ilmu ginkang yang biasa dipelajari oleh manusia. Tetapi Liu Ong Tiang telah menjejakan kakinya lagi, tubuhnya terapung ke tengah udara di waktu mana kaki kanannya menjejak punggung binatang buas tersebut. Tendangan yang dilakukan oleh kaki kanan si pengemi sesungguhnya sangat kuat sekali, karena ia menjejak dengan memergunakan tenaga dalamnya. Namun begitu telah pak kakinya berhasil menjejak punggung di ruang yang lunak-lunak keras tersebut, ia tidak herhasil sedikitpun untuk merubuhkan binatang buas itu. Malah waktu kaki kanan Liu Ong Tiang menjejak punggungnya, di ruang berbulut putih itu tanpa memutar tubuhnya, telah menggerakkan kedua tangannya akan menjamret ke belakang. Liu Ong Tiang tambah heran, Gerakan yang dilakukan oleh biruang berbulut putih itu merupakan salah satu jurus ilmu sila yang dikenal dengan nama naga sakti mengebutkan ekor, dan juga kedua tangan dari biruang berbulut putih itu mengandung tenaga yang dasyat. Liu Ong Tiang memang sebelumnya telah berpikir, ia memang tidak jari menghadapi biruang itu, namun makhluk itu memiliki tenaga yang sangat kuat sekali. Sekali saja ia tertangkap kena di cengkeram, tentu tubuhnya akan dibeset, dirobek-robek oleh makhluk buas tersebut. Jalan yang paling terbaik untuk dapat ia menghadapi lawan yang istimewa ini, memang hanya mengandalkan kegesitannya, dan nanti baru berusaha merubuhkannya. Di luar dugaannya, makhluk buas tersebut ternyata memang memiliki gerakan yang lincah. Tubuhnya yang tinggi besar itu, rupanya tidak menjadi rintangan baginya untuk dapat melompat gesit dan lincah. Malah semakin lama, Liu Ong Tiang semakin heran dan bingung. Karena biruang berbulut putih tersebut telah bertempur dengannya, mempergunakan gerakan-gerakan ilmu silat, di mana setiap gerakan tangan dan kakinya mempergunakan berbagai jurus ilmu silat yang biasa dipergunakan oleh manusia. Inilah peristiwa yang benar-benar sangat aneh dan tidak dimengerti oleh Liu Ong Tiang. Sampai ia mau menduga, apakah binatang buas ini memang telah dipelihara oleh seorang jago kangong, yang mendidik dan melatihnya ilmu silat. Untuk beberapa saat lamanya, Liu Ong Tiang hanya melompat ke sana kemari, berkelit dan mengelakan diri, karena ia jadi tertarik dan ingin mengetahui, sampai berapa jauh binatang buas tersebut menguasai ilmu silat. Yoem yang mengawasi jalannya pertempuran yang istimewa dan aneh itu, antara seorang manusia dengan seekor binatang buas, yang sanggup menjalankan jurus-jurus ilmu silat telah berpikir, binatang buas ini bisa muncul di tengah-tengah keramaian kota, dan juga ia bisa menjalankan jurus ilmu silat, setiap gerakan kedua tangannya, merupakan pukulan dan cengkeraman yang aneh dan kuat sekali, juga badannya yang besar bergerak cukup lincah. Tentu binatang buas ini telah dipelihara oleh seseorang yang memiliki kepandayan tinggi dan juga majikan binatang buas ini telah mengajari dan mendidiknya dengan baik. Namun siapakah jago kangong yang telah mendidik piruan ini? Sedang Yohim berpikir begitu, di hatinya juga menduga beberapa orang tokoh Kang Ou, kota yang telah keluar juga, malah menyaksikan pertempuran yang telah terjadi antara Liu Ong Kiang dengan biruang itu dengan tertarik beberapa kali anak kecil itu berseru, bagus jika memang dilihatnya biruang itu menerjang dan menyerang Liu Ong Kiang dan pengemis tersebut berhasil mengelakkan diri. Setelah melewatkan waktu beberapa saat, Liu Ong Kiang telah melihat bahwa biruang itu memang benar-benar setiap kali menerjang selalu mempergunakan jurus-jurus ilmu silat, bahkan teratur sekali. Ia akhirnya memutuskan untuk menotok lumpuh binatang itu karena telah cukup membiarkan binatang buas tersebut selalu menyerang dirinya. Dengan gesit, Liu Ong Kiang telah melompat ke sana kemari, dan kedua tangannya juga bergerak sangat lincah sekali. Ia menotok berbagai tubuh biruang berbulu putih itu. Setiap totokan yang dilakukan oleh Liu Ong Kiang memang selalu tepat mengenai berbagai jalan darah di tubuh binatang buas tersebut, tetapi binatang itu benar-benar kuat, ia sama sekali tidak rubuh. Jika seorang manusia terkena totokan seperti itu, tentu akan rubuh dalam keadaan tidak berdaya. Tetapi rupanya memang biruang putih itu memiliki kekuatan yang sangat hebat, sehingga totokan yang dilakukan oleh Liu Ong Kiang bagaikan garukan dan cuilan perlahan pada tubuhnya, yang dilindungi bulu putih yang tebal itu.